Work life balance-nya peternak biar jadi kaya Namanya Get Rich Slow Farmer Atau bahasa sederhana, cara lama jadi peternak kaya Yang mau saya bahas sekarang adalah Work life balance-nya peternak Terjemahannya, keseimbangan antara kerja dan hidup di luar kerja Saya beberin sebuah fakta pahit bolo Kalau kamu mau naik level peternakmu Mau naik level kelas secara finansial peternakanmu Jadi peternak yang lebih mapan Jadi peternak yang lebih kaya Nggak ada yang namanya work life balance Nggak ada yang namanya 50-50 50% buat kerja 50% buat nikmatin hidup di luar kerja Nyatanya bolo Kalau kamu pengen kaya Kamu wajib berkorban Perkorban waktu, uang, tenaga, dan pikiran Buat usaha peternakanmu Mau jadi peternak sukses Nggak bisa dikit-dikit berhenti Buat healing dan nenangin jiwa Kamu harus tahan rasa sakit Capek, bosan, dan maksa terus kerja Lewatin perasaan itu tadi bolo Para peternak terkaya Tersukses di dunia Kayak Liu Yong Xing Pemilik pabrik pakan Tersukses di China Dengan kekayaan 7,2 juta dolar Atau setara 108 M bolo Lalu Liu Yong Hao Juga pemilik pabrik pakan Ternak terbesar di China Dengan kekayaan Mencapai 7 juta dolar Atau sekitar 105 miliar bolo Mereka adalah orang-orang Yang gila kerja bolo Liu Yong Xing Sehari bisa kerja 12-14 jam Liu Yong Hao Sejak SMP Hampir berhari-hari Dihabiskan di kandang peternakan bolo Mereka adalah orang yang super disiplin Waktu seneng-seneng Buat diri sendiri minim banget Coba bayangin Andai para peternak yang punya bakat Talenta Punya privilege Yang punya kecerdasan Lebih aja Kerja gila-gilaan bolo Dimana Kita peternak yang biasa-biasa aja Maunya Work life balance Terus ngarepin berdiri di level yang sejajar sama mereka Mimpi kamu bolo Tapi bolo Ntar Kalau saya kerja gila-gilaan Kayak gitu Ntar sakit Libas Stress Depresi Masuk rumah sakit Gimana bolo Nah Ada dua solusi Biar kamu tetap bisa produktif Hasling Tapi gak merusak badan Solusi pertama Punya jadwal Kapan jadwal kerja Kapan jadwal manjain diri Kapan jadwal buat healing Kerja urus peternakan Dari jam segini Sampai jam segini Makan tiap jam segini Minumnya ini dan ini Dipastikan kandungan gizinya mencukupi Olahraga tiap jam segini Santai-santai tiap jam segini Tidur udah dilakukan paling lambat jam segini Dengan adanya jadwal Kamu jadi paham Kapan harus istirahat sejenak Dari jadwal ini Kamu juga akan lihat Work life balance Gak harus seimbang waktunya 8 jam kerja 2 jam santai-santai Udah cukup kok Asal di jadwal udah cukup bolo Daripada gak di jadwal Nanti santai-santainya Tau-tau udah seharian Waktumu terbuang Tidur telat Begadang Gak sempat olahraga Gak sempat belajar Besok harus kerja lagi Biasanya Peternak yang hidupnya gak teratur kayak gini Bisa kena tipis bolo Kalau kamu punya jadwal Disiplin sama jadwalmu Mau melakukan sebagian besar Waktu buat kerja Urusin ternak dan belajar Hilingnya dikit aja Udah cukup bolo Seneng-senengnya sebentar Sisanya berjuang bolo Kalau kamu ada jadwal Kamu bisa lihat Bisa tentuin Mana yang harus kamu lakuin Mana yang gak harus kamu lakuin Cara kedua Dengan mencintai pekerjaan peternakanmu bolo Kalau kamu cinta sama pekerjaan ternak yang kamu lakukan Stress Tekanan Rasa capek akan berkurang drastis Misal Kamu pedagang sapi Jangan cuma suka sama hasil jualan Sama uangnya doang Tapi Cintai juga Saat proses kamu ketemu konsumen sapimu Bisa kasih sapi yang dia butuhkan Bisa kasih manfaat Buat pembeli Jadi Kerja bukan cuma tentang uang Tapi juga tentang manfaat Keberkahan dan kebaikan yang kamu kasih Saat kamu udah menjadi peternak yang agak sukses Kamu udah makin mapan Dalam kerjaan dan keuangan Boleh agak santai-santai Tapi Waktu di awal Waktu merintis bisnis peternakan Waktu memperjuangkan lini usaha sapimu Kamu harus siap Mengeluangkan waktu Lebih banyak Buat bekerja dan berjuang bolo Sekian Salam tenag Semangat bolo Sub indo by broth3rmax